Intro Selamat siang, Medcom Updates. Hari ini timnas Indonesia sukses memotip kemenangan atas Singapura di babak penyisian grup B SEA Games 2019. Goal masing-masing dicetak oleh Osvaldo Hai dan Asnawi Maku Alam. Ini merupakan kemenangan kedua Indonesia di penyisian grup B SEA Games 2019 setelah sebelumnya mengalahkan Thailand di pertandingan pertama. Pertandingan semalam kita bisa melihat Indonesia tampil cukup baik, cukup solid, cukup disiplin dalam menjaga irama permainan. Kita tahu Singapura memiliki postur badan yang tinggi-tinggi, mereka juga memanfaatkan postur itu dengan bermain bola-bola atas. Sementara Indonesia kita tahu posturnya tidak terlalu besar. Jadi agak sempat, ada kekhawatiran timnas Indonesia bakal kewalahan berlangganan ini bola-bola panjang dari Singapura. Beruntung di pertandingan semalam, Egy Maulana Fikri dan kawan-kawan bisa mengaplikasikan strategi yang diperintahkan oleh Indra Safri untuk bermain bola-bola pendek 1-2 dan kemudian masuk ke dalam petak penalti lawan lewat bola-bola pendek itu dengan baik. Akhirnya Osvaldo Hai bisa membuka karang bola Indonesia di babak kedua dan kemudian Asnawi Maku Alam mengandalkan kemenangan Indonesia 2-0. Kemenangan ini memang belum mampu membuat Indonesia menyalih Vietnam di kelas men sementara grup B. Karena di pertandingan lain, Vietnam juga sukses memetik kemenangan atas Laos dengan skor yang cukup besar. Jadi kunci untuk timnas Indonesia untuk bisa lolos ke babak semifinal dengan status juara grup adalah di pertandingan melawan Thailand hari minggu nanti. Kalau menurut saya, kalau Indonesia bisa tampil solid, disiplin, dan teamwork-nya bagus seperti pertandingan melawan Thailand dan Vietnam, saya rasa peluang untuk bisa mengalahkan Vietnam cukup terbuka. Kita tahu Indonesia memiliki materi pemain yang cukup baik, cukup bagus di semua sektor. Di belakang mereka punya Nadeo yang bermain sejauh ini cukup berbilang dari dua pertandingan, dia sukses membuat gawangnya tidak kegobolan. Di depan juga Osvaldo Hai juga cukup tajam meskipun posisinya harus berbagi dengan Egy di depan, Osvaldo masih bisa menunjukkan ketajamannya dengan mencetak dua gol. Sementara Egy juga cukup baik, walaupun beberapa kali sempat membuang peluang, tapi dia cukup baik dalam segi teamwork si Egy ini lumayan baik. Jadi kalau misalkan di pertandingan melawan Vietnam nanti Indonesia bisa bermain seperti ketika melawan Thailand dan Vietnam, saya rasa peluang untuk meraih kemenangan dan merebut puncak lasemen dari Vietnam itu akan terbuka lebar. Jika Indonesia berhasil mengalahkan Vietnam, maka peluang untuk bisa menjadi juara terus terbuka sangat terbuka lebar. Karena di dua pertandingan tersisa setelah melawan Vietnam, Indonesia hanya akan berhadapan dengan Laos dan Brunei. Kedua ting yang di atas ketas bisa dikalakan Indonesia. Jadi saya bisa katakan pertandingan melawan Vietnam minggu nanti adalah pertandingan yang harus dimenangkan dan harus Egy Maulana Fitri dan kawan-kawannya.